Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka Di episode sebelumnya, Mogi memandu kelompok Xiaoyan menuju wilayah Istanazi Namun lokasi Istanazi terletak di pegunungan labirin Yang mana setiap lorongnya mengandung kabut beracun Dikatakan jika seseorang tidak segera menemukan keberadaan Istanazi sampai batas tertentu Maka efek dari racun tersebut dapat menjadikan seseorang menjadi bonekanya Oleh karena itu Xiaoyan memutuskan untuk memasuki salah satu gua terlebih dahulu Untuk memurnikan pil detoksifikasi Setelah Xiaoyan memurnikan beberapa pil detoksifikasi di tingkat semu dewa Dan hendak keluar gua Suara Zanlau yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan Xiaoyan, masuklah ke lantai 14 Apa yang kamu cari ada di sana Ucap Xiaoyan Lantai 14 Ucap terkejut Xiaoyan Pagoda emas memiliki total 22 lantai Sejauh ini Xiaoyan masih memasuki tingkat ke-13 yang disebut lautan spiritual Dimensi di dalamnya dapat menampung sumber daya dunia Selama periode ini Xiaoyan sudah sangat jarang mengandalkan pagoda emas Tanpa diduga Sekarang Zanlau mengatakan bahwa dia sudah memenuhi syarat memasuki lantai 14 Dengan rasa penasaran Xiaoyan yang duduk bersihlah di gua segera memasuki pagoda emas menggunakan jiwanya Setelah itu dia langsung menuju lantai 13 Ada seberkas cahaya di dalamnya Dan seberkas cahaya itulah jalan menuju ke lantai 14 Xiaoyan bergerak maju sampai berdiri di bawah sorotan cahaya Kemudian jiwanya tiba-tiba saja terasa ditarik ke atas dan menghilang Ketika Xiaoyan membuka matanya lagi Segala sesuatu di depannya sudah berubah Apa yang muncul di pandangan Xiaoyan adalah taman yang penuh dengan tanaman hijau Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam Dia dapat merasakan energi spiritual yang sangat kuat di tempat ini Matanya menyapu sekelilingnya Taman ini dikelilingi oleh pegunungan yang membentuk cekungan Dan di cekungan ini terdapat sebuah gubuk yang tampak bobrok Dengan rasa penasaran Xiaoyan datang ke rumah gubuk tersebut Kabinnya tidak besar Namun dipenuhi dengan pesona kuno Xiaoyan mendengar ke atas Membaca nama pada pelakat yang tampak sudah berkarat Dua karakter berwarna kuning samar-samar masih terlihat Taman Lingpu Ucap Xiaoyan membaca nama pada pelakat tersebut Jadi kelihatannya tempat ini sudah lama ditinggalkan Taman Lingpu adalah taman spiritual Namun anehnya Xiaoyan tidak melihat adanya tanaman di taman sekitar gubuk ini Dengan sedikit bingung Xiaoyan mencoba memasuki rumah kecil ini Pintu rumah perlahan terbuka Ruangan di dalamnya tidak besar Di dalamnya ada meja kayu Bangku kayu Dan tiga objek Tiga objek ini adalah cangkul, garu, dan keranjang Ini adalah alat-alat pertanian Lalu apa yang spesial dari lantai 14 ini? Mungkinkah aku suruh menjadi kuli bangunan? Oh tidak Shen Lau, apa maksudnya ini? Ucap Xiaoyan tidak tahu harus tertawa atau menangis Menurut akal sehat, lantai 14 seharusnya istimewa Namun ini hanya tentang taman, rumah gubuk, serta alat pertanian Pada saat ini, sosok Shen Lau diam-diam muncul di belakang Xiaoyan Dia perlahan berjalan maju sebelum berkata Jangan meremehkan taman lingpu ini Dengan tingkat alkemismu sekarang Kamu sudah memiliki kemampuan menyempurnakan pil obat tingkat dewa Namun kemampuan itu pada dasarnya sia-sia Jika kamu tidak mempunyai bahan obat yang dibutuhkan Taman lingpu ini adalah ladang untuk memelanam bahan obat Adapun siklus pertubuhan Itu akan diubah oleh kekuatan 5 elemen Kecuali makhluk hidup Semua bisa dibelidayakan di sini Ucap Shen Lau Saat dia mengatakan ini, Shen Lau melihat ke meja Di sana terdapat 5 manik spiritual dengan warna berbeda di atas meja Masing-masing dari manik spiritual ini Mengandung kekuatan dari 5 elemen Di sisi lain wajah suram Xiaoyan Langsung menghilang saat mendengar ini Jelas dia tampak senang dengan penjelasan Shen Lau Seperti yang diharapkan Lantai 14 Tidak akan biasa-biasa saja Tatapan Xiaoyan Tertuju pada 5 manik spiritual Mereka adalah emas, kayu, air, api, dan tanah Yang merupakan sebuah wadah untuk menyergap 5 elemen Seperti yang dikatakan Shen Lau Sekarang cobalah menuangkan kekuatan apimu ke dalam manik spiritual api Ucap Shen Lau Xiaoyan menganggukkan kepalanya Setelah itu dia mengangkat telapak tangannya Dan menekannya pada manik merah di atas meja Saat berikutnya manik spiritual merah itu menyerap nyala api Xiaoyan dengan gila-gilaan Namun itu hanya sesaat sebelum Xiaoyan tiba-tiba menarik tangannya kembali Itu karena kekuatan yang diserap terlalu mengerikan Yang bahkan menyentuh inti api di tubuhnya Segera setelah itu Xiaoyan melihat cairan merah pada manik spiritual naik banyak Pada saat yang sama udara di taman lingpu tiba-tiba menjadi panas Jelas hal ini terjadi setelah elemen kekuatan api diisi seperti instruksi dari Shen Lau Apakah kamu sekarang mengerti? Bahan obat yang berbeda Memerlukan energi langit dan bumi yang berbeda Jika kamu membutuhkan beberapa bahan obat seperti Yin Maka kamu harus mengisi kekuatan elemen tanah Sebaliknya jika kamu membutuhkan beberapa bahan obat seperti Yang Maka kamu perlu mengisi kekuatan elemen api atau guntur Setelah itu kamu dapat menanam jenis tanaman obat di taman lingpu ini Misalnya adalah kamu barusan mengisi elemen api pada manik spiritual Maka kamu dapat menanamkan satu tanaman obat bersifat Yang Dan itu akan berkembang pihak lebih banyak Ucap Shen Lau Pada titik ini Mau tidak mau Xiaoyan menjadi sangat takjub dengan kekuatan taman lingpu ini Berbicara soal bahan obat langka Xiaoyan biasanya hanya bisa mengandalkan dari komisi di dalam dewa kekacauan Meskipun dia memperoleh banyak ramuan dan bahan obat dari sana Tetapi sebagian besar bahan obat utama pada dasarnya habis untuk menyempurnakan tugas itu sendiri Sekarang dia memiliki taman lingpu Dia bisa membudayakan bahan obat apapun di sini Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak bahagia Jika dia menanam bahan obat dengan kualitas obat terbaik Maka pil obat yang dimurnikan secara alami juga akan ditingkatkan lebih tinggi Hehehe Sepertinya tampang lingpu ini akan menjadi ladang penanaman terbaikku Ucap Xiaoyan Selanjutnya cobalah menanam satu tanaman yang kamu miliki Ucap Zen Lau memandang Xiaoyan sambil tersenyum Xiaoyan menganggukkan kepalanya Dia juga punya niat ini Sekarang dia tidak memiliki bahan obat utama untuk memurnikan pil detoksifikasi Yang ada hanyalah sisa bahan obat Segera tetapan Xiaoyan beralih pada peralatan pertanian di ruangan itu Karena lahannya masih perlu direklamasi Xiaoyan membeli alat cangkul terlebih dahulu Saat mengambil cangkul tersebut Lapisan abu-abu di atasnya segera menyebar Mengungkap penampakan sebenarnya dari cangkul ini Warnanya benar-benar hitam pekat Xiaoyan memegangnya di tangannya Dia merasa bahwa cangkul ini sebenarnya bukanlah alat biasa Ini jelas merupakan senjata yang ampuh Ucap Xiaoyan dengan takjub Ketika dia mengangkat dengan tangannya Berat benda ini bahkan melebihi penguasa suan miliknya Tanpa ragu-ragu Xiaoyan berjalan keluar dari rumah gubuk dengan cangkul di pundaknya Matanya menyapu sebidang tanah hitam di depan pintu Melihat sekelilingnya Warna tanah di sini ternyata berbeda-beda Mari kita coba menanam akar luozi iblis dulu Ucap Xiaoyan Sambil mengeluarkan cabang patah dari cincin penyimpanannya Dia berjalan ke tanah hitam di depannya Tanah ini sudah sangat mengeras Seolah-olah sudah lama tidak dibudidayakan Hehehe Dan pada akhirnya Aku akan merasakan seperti apa menjadi petani Ucap Xiaoyan tersenyum ketir Dengan kedua tangannya Xiaoyan mencangkul tanah hitam itu dengan keras Namun kekerasan tanah ini Benar-benar melebihi imajinasinya His, karena kekuatan jiwa ini tidak mencukupi Maka aku hanya bisa menggunakan tubuh asliku Ucap Xiaoyan Tubuh aslinya di dalam gua menghilang Dan yang memegang cangkul saat ini adalah tubuh aslinya Setelah itu Xiaoyan mengayunkannya lagi dengan keras Cangkul tersebut akhirnya berhasil tenggelam ke tanah Setelah berhasil menggali lubang Xiaoyan menanamkan satu akar tanaman yang disebut tanaman iblis luozi Tidak hanya itu Xiaoyan terus menggali lubang kedua Ketiga dan selanjutnya Targetnya adalah menanamkan 10 akar tanaman iblis luozi Dan proses penggalian ini Tanpa sadar menghabiskan banyak energi di tubuh Xiaoyan Pada saat ini tubuhnya sudah dibasahi dengan keringat Dia benar-benar merasakan kelelahan yang luar biasa 9. Aku tidak percaya tidak bisa menggali sekali lagi Teriak Xiaoyan dengan ayunan keras Pada akhirnya lubang ke-10 berhasil digali Kemudian dia mengubur sisa akar tanaman iblis luozi ke dalamnya Setelah menyelesaikan ini Xiaoyan duduk dengan mulut terengah-engah Apa yang mengejutkannya adalah Energi dan darah di tubuhnya sebenarnya meloncat Itu benar-benar memberinya perasaan hangat Seperti bertarung dalam pertarungan sengit Mungkinkah olahraga ini juga berpengaruh pada kultivasi? Ucap Xiaoyan Kelelahan seperti ini seolah menguras kekuatan jiwa dan raga Zenlau lalu berkata Tidak hanya memiliki efek melatih tubuh fisik Ini juga memiliki efek menenangkan pada jiwa Selanjutnya kamu hanya perlu menunggu sampai tanamanmu tumbuh Namun kekuatan 5 elemen ini tidak cukup Kamu harus menemukan cara untuk melengkapinya Agar mereka tumbuh lebih cepat Ucap Zenlau Xiaoyan menjadi tenang setelah beberapa saat Dia menatap Zenlau sambil tersenyum dan berkata Ya jangan khawatir soal itu Ucap Xiaoyan Setiap kekuatan 5 elemen yang kamu temui dari dunia luar Dapat dikirim ke dimensi ini Dan taman lingpu akan menyerapnya Namun yang terbaik adalah Menyerap kekuatan langit dan bumi Jangan gunakan kekuatanmu sendiri Untuk menuangkannya ke dalamnya Ucap Zenlau memperingatkan Xiaoyan menganggukkan kepalanya Tatapannya sekali lagi tertuju pada 10 lubang di depannya Dia cukup puas dengan hasil ini Sekarang dia hanya perlu menunggu mereka tumbuh Setelah istirahat sejenak Tubuh Xiaoyan keluar dari pagoda emas Di dunia luar Dia yang duduk bersilah di dalam gua sudah berkeringat banyak Setelah pemulihan singkat Xiaoyan perlahan membuka matanya Telapak tangannya langsung menekan tanah Energi atribut bumi terus mengalir di sepanjang alih Xiaoyan Tapi setelah beberapa tarikan nafas Cuplanya sangat sedikit Terlalu tandus Hanya mengandung kekuatan elemen tanah yang tidak signifikan Mulai sekarang Aku juga perlu menemukan kekuatan yang lebih kuat dari 5 elemen Ucap Xiaoyan Sambil tersenyum tipis Setelah berbicara dia berdiri Dan berjalan keluar dari gua Sekarang sudah waktunya bagi Xiaoyan Untuk melanjutkan misi menemukan istana Z Thank you guys Sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir Ikuti terus kelanjutannya ya Selamat tahun baru 2024 Semoga kalian makin bahagia Banyak rezekinya Dan yang pasti selalu setia sama channel Nobarta Sampai jumpa Dan bye bye Sampai jumpa